Halo rekan-rekan, salam poverti, ketemu lagi dengan saya Vendry Lee dari Century 21 Champion. Hari ini saya ingin buat rekan-rekan tour ke salah satu rumah yang terbaik yang ada di Serpong. Jakarta punya bodoh indah, Serpong punya nafapa, dan ini klaster termewah yang ada di Serpong. Belum ada yang kalahin. Anda pasti penasaran seperti apa rumahnya? Rumah yang mulai start harga 15M dan 30M. Kita lihat sekarang rumahnya seperti apa. Oke rekan-rekan, ikut saya tour ke rumah ini. Oke rekan-rekan, sekarang kita berada di depan rumah yang tipe 15x33. Kita lihat ya, carportnya pun bisa 2. Nah, pintu utamanya cukup lebar. Dan udah sepakai kunci smart door lock. Ini dari Hyundai Telkom. Karena rumah ini rumah smart home juga dilengkapi dengan CCTV. Ini dining roomnya. Ceilingnya pun cukup tinggi, 6,8. Lantainya pun lantai marble. Sebelah kanan itu nanti ada pintu yang menuju ke garasi. Ada lift, lift ini udah dipakai merk Mitsubishi dengan kapasitas 450 kg, 6 orang. Ini tangga yang menuju ke lantai 2. Oke, sekarang kita masuk ke garasi. Garasi ini muat 2 mobil, carport 2, pintunya pun sudah pintu otomatis. Dilengkapi dengan toilet sopir. Dan ada 2 ruang gudang. Dan ada itu jalan menuju ke service area juga. Nanti kita akan basah untuk ruang service area. Ini liftnya merk Mitsubishi. Ada toilet tamu juga. Pantainya marble, dindingnya granite, tel, sanitarinya cooler. Nah, ini juga ada living room lagi atau family room. Sisi kanan, sisi kirinya diapit oleh 2 taman. Ada jendela cukup lebar, bisa dibuka. Nah, setelah ini ke kiri, kita akan menuju ke kamar tidur yang di lantai ground floor ini. Yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam juga. Dan, ini kamar cukup favorit. Karena di sisi kanan dan sisi kirinya ada jendela yang cukup besar. Dan juga ada taman. Nah, enak banget kalau kita tidur sini rekan-rekan. Balik ke kanan, lihat taman. Balik ke kiri, lihat taman. Walaupun tidak ada yang nemenin tidurnya di bawah. Enak banget. Kamar tidurnya, eh, kamar mandinya sudah dilengkapi dengan petam. Cukup bagus dan cukup mewah juga. Kita lihat. Nah, Vapak sendiri untuk linten ini disediakan 10 hektare. Di unitnya terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke ruang service area. Ini kamar mandi asisten rumah tangga. Dan juga ada kamar tidur asisten rumah tangga. Dan ada dapur kotor buat asisten rumah tangga. Kita bisa masuk dari sebelah living room yang tadi atau dari ruang garasi. Nah, disini juga ada ruang laundry. Tangga ini adalah tangga menuju ke dapur kotor. Nanti saya akan jelaskan untuk mengenai dapur kotor. Kita akan masuk nanti dari lantai first floor-nya. Dari sini bisa, dari atas juga bisa. Nah, sekarang kita ke lantai, lantai satu nih, ya. Ini ada pantry, ya. Ada kitchen set. Nah, ada island. Nah, kitchen set dan island ini nanti akan dikasih free oleh Linden, ya. Nah, di depan juga ada living room-nya. Yang kita lihat tadi meja makan, ya kan. Nah, ini enak banget nih. Bisa jadi family room atau living room, ya kan. Dikeliling oleh pintu kaca. Kalau berbicara Linden, yang utama dari rumah ini adalah pencahayaannya, sirkulasi udaranya. Udah yang terbaik deh. Nah, kita lihat ke belakang juga, ini ada kelam renang. Sisi kanan dan sisi kirinya ada tangga yang menuju ke lantai dasar juga, ya. Jadi, kita nggak usah dari depan, dari samping pun bisa naik ke ruang belakang ini, ya. Ada taman, posisinya tinggi, terbuka, tiupun angin di sini pun enak banget, ya. Navapak punya satu yang namanya country club, rekan-rekan, ya. Lengkap di situ, facet olahraga, ada kelompok menang, ada restoran di situ, ya. Dan juga, keunggulan dari Navapak, Botanical Garden-nya. Seluas 10 hektare, hanya bisa dipakai untuk orang yang tinggal di Navapak. Nggak ada Botanical seluas itu, dimanapun setahu saya. Cuma ada di Navapak. Disediain untuk para sultan-sultan yang tinggal di Navapak. Ya, itulah keunggulan dari Navapak, rekan-dekan. Selain posisinya strategis, dekat tol juga, nanti pintu tol ada di depan ayon, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dapur kotor. Nah, ini kitchen set, sudah lengkap sama kompor, nanti dapetnya persis seperti ini, rekan-rekan. Kecuali kulkas yang di depan, ya. Beli sendiri deh kalau kulkas, ya. Nah, ini semua dikasih free oleh Lindon, ya. Itu ada lorong, ada gudang juga untuk penyimanan makanan. Ya, supermarket kecilnya lah di sini, disedain. Nah, ini tangga menuju yang ke ruang service area tadi, rekan-rekan. Yang saya tunjukin tadi, ya. Jadi, kita bisa naik dari bawah, juga bisa dari atas ini. Di lantai first floor ini juga disedain satu kamar mandi, ya. Buat kamu, ada toilet juga, ya kan. Nah, master bedroom-nya ada di lantai ini, rekan-rekan. Kita lihat nih, sekarang kita masuk ke master bedroom-nya, ya kan. Keren, kan. Ada jendela lagi, jendela kaca. Kita lihat, bisa dibuka juga, ya kan. Anjang banget sampai kamar mandi, ya. Dan kamar mandinya cukup mewah, kalau saya bilang. Di sini sudah ada walking closet-nya. Lemarinya ada sekitar 6 pintu. Nah, ini bedroom-nya. Mandinya ya, kita lihat ada backpark-nya. Colette-nya ada shower-nya juga. Nah, sekarang kita ke second floor-nya. Second floor ini, sekali kita naik dari tangga, kita sudah dikasih satu ruangan, ya. Ruang kerja buat kita. Karena dalam masa walk from home ini, rekan-rekan, kita butuh tempat kerja di rumah. Karena sekarang lebih banyak kerja di rumah daripada di kantor. Linden sudah menyiapkan itu. Ini ruangnya terbuka. Nah, di lantai ini juga ada 3 kamar tidur anak. Jadi, kalau kita punya anak 3, satu-satu kamarnya, ya kan. Setiap kamar tidur anak juga dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Oke, kalau kita masuk yang kamar tidur anak yang pertama. Memang rekan-rekan, kamar tidurnya ini beda-beda. Ada satu yang agak lebih besar, ya kan. Yang dua ini, ya, tuangnya agak lebih kecil. Nah, ini dipakai sebagai setting, sebagai ruang keluarga. Ya, kita bisa karaoke mungkin di sini. Ya, kalau anaknya cuma 2. Tapi kalau 3, ya, pakai semua tiga-tiga-nya. Semua kamar tidur anak dilengkapi dengan jendela. Jadi, sama semuanya. Sirkulasi udaranya pun jalan. Pokoknya, kalau ngomong sirkulasi udara, pencahayaan, ya. Rumah ini udah the best, ya. Lantai kamar tidur pun sudah laminated flooring, ya. Seperti show unit. Dapatnya seperti show unit ini. Kecuali wardrobe, ya. Rekan-rekan nggak termasuk. Kalau wardrobe, ya, cukup beli sendiri aja. Sekarang kita masuk yang kamar ketiga, nih. Ini kamar tidur yang ketiga, ya. Kalau di sini sudah disediakan dengan wardrobe-nya. Tapi nanti nggak dapat juga. View-nya cakup banget, ya. Oke, rekan-rekan. Begitulah rumah yang 15x3 jika ini, ya. Halo, rekan-rekan. Mewah banget kan rumah ini. Pasti rekan-rekan suka dengan rumah ini. Saya yakin, saya percaya, semua orang yang ada rumah ini pasti akan suka. Cuma satu. Kemampuan kita untuk beli rumah ini. Saya yakin ada salah satu orang yang sanggup beli rumah ini. Dan mampu beli rumah ini. Kepercayaan diri Anda. Keberanian Anda mengambil keputusan. Tentukan hari ini. Kita survei rumah ini. Oke, sampai ketemu bubi saya di nomor ini. Jangan lupa. Bumi saya. Oke, sampai ketemu lagi di unit yang satunya. Sekarang. Sampai ketemu. selamat menikmati